Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...meletakan batu pertama rumah hunian DP 0 rupiah oleh Angis Baswedan. Hingga video momen mengharukan TKW berpisah dengan majikan. Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen Noon Sosme. Video berikut ini sedang ramai dibicarakan. Seorang wanita tua duduk di atas kursi roda meneteskan air mata perpisahan dengan orang-orang di sekelilingnya. Menurut informasi dari si pengunggah video, Um Walad Binti Um, wanita tersebut adalah seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia... ...yang telah bekerja selama 33 tahun dalam sebuah keluarga di Timur Tengah. Kepulangan TKW yang belum diketahui namanya ini nampak meninggalkan kesan mendalam pada keluarga yang mempekerjakannya. Terlihat dari kehangatan mereka, saat satu persatu perpelukan menghampirinya. Video mengharukan ini juga telah diunggah di Instagram salah satu ulama besar Indonesia, Sheikh Ali Jabet. Unggahannya ini menuai 3.000 lebih komentar dan sekitar 84.000 lebih warganet menyukai video tersebut. Ada sesuatu yang unik mehebohkan Bandung. Bagaimana tidak, cara tampak depan dan belakang mobil terlihat sama. Mobil bermuka dua ini tuai banyak komentar. Sontak saja ketika turun ke jalan raya, petugas polisi menghentikan mobil unik ini. Atas dasar dapat membuat pengguna jalan lainnya kebingungan dan menimbulkan bahaya, polisi akhirnya menilang kendaraan roda 4 itu dengan pasal 275 ayat 2 yang berisi tentang persyaratan teknis dan pasal 286 tentang persyaratan laik jalan. Diakui oleh sang pemilik Roni Gunawan, mobil bermuka dua ini diciptakan untuk mengikuti kontes otomotif. Dan karena ia tidak ingin melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, Roni berjanji tidak akan mengemudikan mobil tersebut ke jalan raya lagi sebelum mendapat izin kelayakan jalan. Baru-baru ini warga Jombang, Jawa Timur dihebohkan oleh aksi bunuh diri seorang wanita dan ketiga anaknya yang meminum racun serangga. Awalnya tersangka membunuh anak bungsu yang berusia 4 bulan dengan cara menenggelamkannya ke dalam bak mandi. Kemudian Evi mencekoki anak pertama dan keduanya dengan obat nyamuk cair hingga tewas. Setelah itu tersangka kemudian mencoba bunuh diri dengan meminum racun yang sama. Miris, nyawa sang ibu selama tetapi ketiga anaknya tidak tertolong lagi. Dugaan sementara, sang ibu mengajak ketiga anaknya untuk bunuh diri lantaran mengalami depresi. Kabarnya beberapa bulan lalu sang suami menikah lagi dan mulai menjaga jarak dengan dirinya. Pemirsa, coba lihat video berikut ini. Dalam video unggahan akun Twitter at Ferdi Diriva, aksi pria ini membuat heran ibu-ibu di belakangnya. Pria berbaju putih ini nekat melakukan split di tangga eskalator dengan begitu santainya sambil bermain ponsel. Berbagai tanggapan dari warga net pun bermunculan, baik itu pujian ataupun kritik karena aksinya ini dinilai berbahaya. Wah, jangan ditiru ya pemirsa. Upaya Nigeria untuk memberantas penyebaran penyakit polio mulai menemukan titik terang. Bill & Melinda Gates Foundation berkomitmen untuk melunasi hutang Nigeria sebesar 76 juta dolar atau sekitar 1 triliun lebih kepada pemerintah Jepang. Pinjaman Nigeria sejatinya dihibahkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2014, di mana hutang tersebut digunakan pemerintah Nigeria untuk melengkapi fasilitas pemberantasan polio. Saat ini pemerintah Jepang sudah mengkonfirmasi telah menerima wonang pelunasan hutang Nigeria oleh yayasan milik orang terkaya di dunia tersebut. Padahal awalnya pinjaman tersebut akan dilunasi Nigeria dalam jangka waktu 20 tahun sejak dihibahkan oleh pemerintah Jepang. Semoga upaya menanggulangi wabah polio di dunia semakin cepat teratasi ya pemirsa. Akhir-akhir ini beredar video bocah yang mengaku kerap disiksa oleh sang ibu. Si bocah memperlihatkan luka di tubuhnya. Dalam unggahan Eris Riswandi dalam laman Facebook, tampak anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang berkaitan dengan luka maupun lebam ada di tubuhnya. Pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyediki video ini. Sementara Ketua KPAI Susanto mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan tim cyber Polda Metro Jaya. Ia berharap polisi segera menemukan petunjuk. Jakarta 18 Januari 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan rumah DP 0 rupiah di kawasan Kelapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rumah dengan DP 0 rupiah ini akan dibangun dalam bentuk vertikal seperti apartemen, sebanyak 703 unit hunian, terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rencananya proyek ini akan selesai dalam satu tahun setengah ke depan. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan mengenai rencan syarat dan prosedur cicilan. Pemprov DKI masih menunggu Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD terbentuk pada April mendatang untuk merumuskannya. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana bentuk dari rumah hunian tersebut, saat ini telah banyak beredar penampakan foto rumah contoh. Bagaimana pemirsa? Berminat untuk membelinya? Dan pemirsa itulah berita-berita terupdate yang kami rangkung dalam segmen Non-Susman. Mulai dari momen mengenaskan yang tidak berjodoh dengan pasangan, sampai momen manis yang sukses bikin baper banyak orang. Kira-kira ada momen apa saja ya yang membuat baper tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!